Kasus pembunuhan majikan bunuh pembantu kembali terjadi dan menghebohkan publik. Kali ini, seorang finalis Master Cave Malaysia dan suaminya didakwa karena membunuh pembantu rumah tangganya. Pelaku adalah Mohamad Amre Yunos, 40, dan istrinya, Etika Siti Nurasiken Moh Sulang, 33, yang merupakan finalis Master Cave Malaysia tahun 2012. Mereka membunuh pembantu mereka yang berusia 28 tahun di sebuah apartemen di Lido, kota Kinabalu, Malaysia antara tanggal 10 Desember dan tanggal 13 Desember 2021 lalu. Dilansir dari The Star, kedua terdakwa didakwa berdasarkan pasal 302 KUHP Malaysia, dengan hukuman mati. Tidak ada pembelaan yang diajukan oleh terdakwa ketika dakwaan dibacakan di hadapan Hakim Jessica Ombu Kakayun pada Rabu, tanggal 29 Desember 2021. Kedua terdakwa itu dituduh membunuh seorang pembantu rumah tangga, Nur Afiyah Daeng Damin, antara 10 dan tanggal 13 Desember 2021 di sebuah apartemen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.